Halo semua, Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Indonesia Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafia Tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer Biar kita semuanya aman ya Atau terhindar dari si COVID-19 dan cepat berlalu Oke, nggak berlama-lama Jadi sedikit cerita tentang di episode kali ini Jadi, ini di luar X-Taxi Atau di luar mobil bekas traksi Atau di luar bluebird ya Jadi kemarin ada teman minta tolong check-in unit Atau minta tolong cariin unit Budget itu antara 60 sampai sekitar 65 juta Nah, kebetulan Dia kepinginnya Matic dan mobil kecil Nah, saya sih sempat kepikirannya gini Banyak juga konsumen atau banyak juga subscriber Atau teman-teman semua Yang kepingin beli mobil Tetapi benar-benar awam Atau tidak mengerti sama sekali tentang mobil tersebut Nah, makanya disini Di konten saya yang ini Saya ingin memberikan istilahnya membantu teman-teman buat memiliki mobil itu dengan aman-aman dan insya Allah jelas mobilnya Nah, ini dengan budget 60 sampai 65 juta Akhirnya kita mendapatkan unitnya itu Nissan March tahun 2013 Yang warna abu-abu Nanti kita cek kondisinya seperti apa Dan di episode kali ini akan gue namain dengan Injustice mobil bekas Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman kita sudah sampai di lokasi titik sesuai dengan yang konsumen kasih nih yang punya mobilnya Kita lagi cari nomor rumahnya Dan ini di komplek ya Nah, kalau disesuai titik sih Daerah sini Yuk kita lihat dulu deh Kita motor dulu Mobil ini Ya guys, gue udah di lokasi dan langsung cek unitnya Begitu dinyalain, gue kaget sih suara mesinnya kasar banget Yang punya bilang harus ada yang diperbaiki seperti AC dan apa namanya mesti put up lagi Tapi menurut gue kalau Nissan sudah sekasar itu pastinya banyak jajan ya Intinya seperti itu Tapi kalau untuk bodi sih masih lempeng Untuk di bagian badan kanan kiri belakang itu masih utuh Cuman ada masalah di sebelah kiri depan aja Nah, untuk di bagian dalamnya masih orisinil ya Interiornya masih oke Cuman di eksteriornya aja Ada beberapa bagian yang sudah pernah bekas nabrak Walaupun itu tidak parah 30% sampai 40%an Tapi karena banyak banget Menurut gue ya banyak banget kekurangannya Jadi gue nggak jadi ambil mobil ini Dan nggak gue videoin full karena Nggak jadi beli karena nggak enak ya Jadi gue videonya seadanya aja Dan segera cari unit penggantinya Oke, kita otw Oke guys, tadi gagal Kita lihat Nissan March-nya Karena banyak banget berbaikan Terus juga sebelah kiri depan itu juga kena Atau apa namanya AC-nya juga bermasalah ya Jadi kita cari lagi nih Kita lagi mau menuju Sherlock kedua Ini Karimun GX Eh, GL GL 2014 Jadi saya udah confirm Dia nggak ada masalah untuk Karimun-nya Jadi kita lihat dulu Nah, ini kita udah sampai di Depok ya Kita cek unitnya Ini kita sudah di titik Tapi jalanannya makin mengecil Nah Harusnya sih udah Sampai ya Sesuai titik Atau sesuai map Nah, itu dia mobilnya tuh Teman-teman kelihatan Nah, itu dia mobilnya Karimun Oke teman-teman Kita sudah ada di depan mobil Nah, ini dia Karimun-nya Tipenya GA ya Bukan GL Tetapi dia sudah di upgrade Menjadi GL ya Udah ada power window Dan pilot racing-nya Nah, ini Mobil di cat doff ya Sebagian di cat Sebagian lagi di sticker Tapi tidak masalah Bodi kaleng breng Semuanya Terus di bagian belakang Ini banyak sticker Nanti kita copot-copotin semua Dan kita balikin ke standar ya Nah, ini ada alarmnya juga Kita buka dulu Untuk interiornya Ini bener-bener masih rapi Teman-teman tuh Masih originel Juga Kilometernya nanti kita cek Joknya juga dilapisi Sama sarung jok Yang dua warna Dashboardnya juga Dua warna Keren sekali Nah, ini kita Lihat di Kursi driver ya Kita cek kilometernya Nah, ini di kursi drivernya Dia udah ada power window Kilometernya saat ini Bentar kita cek Sekalian nyalain Ya, 67.300 Tahun 2014 Dan menurut saya itu Kilometernya rendah ya Terus juga Kelistrikan normal Dan Plafonnya juga masih bersih Dan interiornya juga masih rapi Ini bener-bener Masih bagus Oke teman-teman Alhamdulillah Sudah Deal Dan tadi setelah negosiasi Sampai Sore Ini udah mau maghrib Udah selesai hujan juga Dan alhamdulillah Sudah deal Ini Kunci mobilnya Kita cek sekali lagi Tadi kita sudah Kasih DP Dan rencana pelunasan Di Satu dua hari ke depan ya Ini mobil Tahun 2014 Di PGA Pajaknya Bulan 5 Lewat sekali Terus juga Warnanya Di bodi ini Nanti kita kembalikan lagi Ke warna semula ya Ini aslinya warna silver Tapi ini di stikerin Nanti kita Akan Kembalikan ke standar Ataupun Tetap warna ini Terdantung konsumen Maunya seperti apa Terus juga Untuk bodi Semuanya lempeng Masih kaleng breng Sampai ke belakang ya Cuman nanti Stiker-stiker ini Dia udah minta Dicopotin Tapi untuk stiker Di bodinya Belum tahu Nanti dikabari lagi Ini Ganjil ya Jakarta Pusat Terus juga Udah ada spoiler Dan Sudah ada talang air Di pintu Kaca film juga Sudah terpasang Nah kita lihat Di bagian dalamnya Kita buka dulu Ya ada alarme juga Sudah di upgrade ya Ini GA Tapi sudah seperti GL Udah ada power window Sudah ada Velg racing Nah ini kita coba Start up Untuk elektrikal Itu Alhamdulillah Normal semua ya Ini Begitu kita start up Harusnya hilang semua Itu kelistrikan Normal Terus juga Kilometernya 67.000 Untuk tahun 2014 Harusnya Rendah ya 67.300 Nah ini untuk Kondisi interiornya Seperti ini Masih rapi Dan tinggal kita salonin aja Di ruang mesin Nanti kita kasih lihat Dan untuk tulang-tulangan Di pintu Atau di pilar Itu tadi sudah saya cek Dan sealer-sealernya Juga semuanya masih utuh Tidak ada yang bekas kena Maupun bajir Nah seperti ini Tadi juga udah ngecek Nomor rangka Nomor mesin Itu akur Dengan STNKB PKB nya Ya seperti ini Terus juga Ini ada power window nya Dia memang buatan Tetapi semuanya Masih berfungsi dengan baik ya Untuk di kanan Dan di kirinya Nah masih berfungsi Alarm nya juga masih berfungsi Nah untuk mesin ini Memang Karena ini dari pemakai Memang pasti Kotor ya Nah tergantung pemakainya Biasanya kalau yang kotor Dia gak memikirin Ruang mesin Tapi body aja Tapi ini tergolong kotor Nanti kita rapihin lagi Dan kita salonin Dan siap dikirim Ke tempat konsumen ya Nah ini sealer-sealer Di cup mesinnya Juga masih utuh Masih Original juga Nah ini mesinnya juga kering Tulang-tulangan juga oke Jadi untuk mobil ini Saya ngedilin di angka 50 juta Pajak mati ya Sekali Nanti Om Wisnu Akan Berpanjang sendiri Untuk pajaknya Nah ini dia Body-body sampingnya Ya buat teman-teman Yang ingin Jastip juga Mobil bekas Di edisi kali ini Kita udah ada mulai Jastip ya Bisa telepon atau WA Nomor akan saya cantumin Di deskripsi Silahkan Ngomong aja Mau budget berapa Nanti kita carikan Di Jakarta Karena di Jakarta Banyak yang Murah-murah Dan banyak pilihan Yang seger-seger mobilnya Akhir kata Aku ucapin terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax